What's up basketball fans, welcome back to Time Out Jadi masih sangat pendek banget Kalau gitu kita mulai dari honorable mention dulu Nah honorable mention ini mungkin pemain-pain ini ada di list kalian tapi gak di list gue Yang pertama ada Valentino Wuwungan Nah big man Prita Jaya ini menurut gue sangat improve banget di tahun 2015 Dan dia mungkin shooter yang paling konsisten menurut gue di tim nasional saat Asian Games tahun 2015 Jadi it was a big year untuk Valentino Wuwungan di tahun 2015 Dan yang kedua ada Dodo Sitepu Nah Dodo Sitepu ini udah retired tapi menurut gue dia mana retirednya bagus banget ya Dengan menjadi juara di IBL bersama-sama dari Benda Pertamina Kita semua mengharapkan Dodo gak retired sebenarnya karena masih muda umurnya Tapi sayangnya Dodo akhirnya retired It was a big year juga untuk Dodo tahun 2015 Dan ada Abraham Muenas Nah menurut gue Abraham Muenas ini mungkin ada yang masuk di top 10 orang lain Karena menurut gue Abraham Muenas musim lalu luar biasa sering banget scoring double digit Dan membawa Hang Tua Sumsel sampai ke semifinal di IBL musim lalu Lalu ada Kaleb Ramut Gemilang Nah Kaleb Ramut Gemilang ini kayak dari pertengahan tahun sampai akhir tahun Ini kayak menanjak lah performanya menurut gue Karena di celah stasi Indonesia mungkin menitir tidak terlalu banyak Tapi setelah masuk ke tim nasional dan juga masuk ke setapak Jakarta Kita bisa lihat skillsnya Kaleb bagus banget Dan mungkin salah satu pemain terbaik di Indonesia saat ini Dan yang terakhir ada yang nama Sandy Kusuma Sandy Kusuma tetap shooter terbaik mungkin menurut gue di Indonesia saat ini Semoga ya dapat banyak kesempatan lagi di tahun 2019 Karena kita tahu saat ini juga masih lumayan muda umurnya Belum tua-tua banget So salah satu pemain veteran yang kita harapkan bisa terus membawa Indonesia berjaya di luar negeri nantinya So sekarang kita masuk ke top 10 list gue Nomor 10 mungkin ada sedikit kontroversi ini Yaitu Nuka Trisaputra Karena kita tahu Nuka juga ada pensiun tahun ini Tapi menurut gue Nuka musim lalu ini di IBL luar biasa banget statistiknya Kalau gue gak salah dia tuh efisiensinya paling tinggi Dan sempat menjadi most improved player di IBL Tapi sayang banget dia akhirnya retired Karena gue yakin dia terus masih pengen main basket Cuma kayaknya memang kondisinya atau situasinya kurang tepat untuk dia Apalagi dia baru aja married Congratulations untuk Nuka on your wedding Selamat menemuh hidup baru Tapi Nuka Trisaputra menur gue di IBL musim lalu adalah salah satu pemain lokal terbaik So number 9 ada Agassi Gontara Nah Agassi Gontara ini tahun 2015 Mungkin tahun terbesarnya dia kali ya di karir basket yang masih muda Udah ini masih muda 19 tahun sekarang ini Tapi di tahun 2015 dia di Walnut High School Top scorer Sempat membawa Walnut sampai jauh juga di play-off Dan yang pasti namanya makin dikenal oleh banyak orang Indonesia Di tahun 2015 sekarang ini sempat bermain di tim nasional juga Untuk FIBA Asia Cup pre-qualifier And then di Stapak Jakarta main bawa Stapak sampai juara di pre-season Dan sekarang masuk di tim regular seasonnya Stapak Jakarta Di nomor 8 ada rekan setimnya Agassi Gontara Dari Stapak Jakarta yaitu Abraham Damar Grahita Abraham mungkin memang sedikit struggling musim lalu seinget gue di IBL Tapi di play-off pun dia bermain lumayan bagus Itu Stapak Jakarta bisa masuk sampai semifinal juga Sayangnya kalah di semifinal di game ketiga melawan Prita Jaya Tapi performanya Abraham seinget gue di melawan Prita Jaya itu luar biasa banget sih So Abraham juga main membela tim nasional di Asian Games Dan ini menurut gue Abraham akan menjadi penerusnya Zafiris Prawiro nih nanti Jadi Abraham ada di nomor 8 Lalu di nomor 7 ada the best big man in Indonesia Mungkin Adi Pratama Mungkin memang statistiknya di musim lalu di IBL dan juga di Asian Games kurang bagus Tapi menurut gue Adi ini tetep lah you cannot teach height Adi salah satu masih tetep big man terbaik menurut gue Karena di tim nasional pun dia starting line up Dan Adi menurut gue impactnya lebih besar di defense Nah defense nya Adi ini bisa membantu sebuah tim atau Prita Jaya dan tim nasional ini lebih bagus bermain di lapangan Dan nomor 6 ada Hardianus Lakudu the best point guard hands down in Indonesia Mainnya selalu dengan energi Anaknya bener apa ya mainnya tuh keras banget dan gak takut dengan kontak Dan yang pasti defense nya luar biasa untuk Hardianus Beberapa kali musim lalu juga double digit assist So must respect untuk Hardianus Dan nomor 5 ada Andakra Prastawa Nah Andakra Prastawa ini baru aja pindah ke Prita Jaya Tapi musim lalu bermain di setapak Jakarta Itu adalah mesin skornya setapak Jakarta sih menurut gue dia sering banget double digit Dan juga sempet sering juga mencetak 20 point ke atas saat IBL Dan yang pasti perannya Prast di tim nasional juga luar biasa banget Starting point guard kadang-kadang di tim nasional juga So Prastawa menurut gue salah satu pure scorer terbaik di Indonesia saat ini And sekarang kita ke nomor 4 Nomor 4 ada Uncle Bro Mario Busang Nah Mario Busang ini musim lalu di Challenge Nation Indonesia bermain di ABL luar biasa banget Dan kalo gak salah tuh dia untuk scoring itu nomor 2 diantara pemain lokal Dan untuk assist itu dia nomor 1 diantara pemain lokal Di umurnya musim lalu masih 38 ya Di ABL dan sekarang udah 39 Sempet jadi first world import di ABL yang dari Indonesia untuk Zuhai Wolf Warriors Tapi gue harapkan Uncle Roe akan main sekali lagi at least mendapatkan retirement atau farewell party yang pas nih yang cocok Karena udah 2 kali di Challenge kurang enak selesainya dan juga di Zuhai kemarin mengundurkan diri So gue harapkan ada 1 kali lagi nih Uncle Roe main dan bisa mendapatkan farewell party atau one last dance kayak Dewitt yang proper banget Karena kita tau dia main karirnya di Indonesia legenda banget So hopefully Uncle Roe akan mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk bermain So hopefully Uncle Roe akan mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk bermain And nomor 3 ada Jamar Johnson Mungkin banyak yang nanyain gue kenapa nih kok ada Jamar di list ini Kita gak bisa pungkiri Jamar Johnson orang Indonesia yang punya pasport Indonesia Udah membela tim nasional Indonesia So gue harus masukin dia ke list ini Dan kita harus mengapresiasi juga Jamar udah memberikan kita beberapa medali di level internasional So Jamar Johnson menurut gue orang Indonesia So Jamar ada di posisi ketiga Karena menurut gue Jamar ini obviously punya advantage dari para pemain Indonesia lainnya Karena dia lebih atletik dan juga lebih tinggi badannya dan jelas powernya juga lebih besar Tapi Jamar ini gue bilang kemarin performa paling luar biasa adalah game ketiga Melawan Prita Jaya di final IBL yang gue setelah yang berjuara Itu the best game yang gue pernah nonton Jamar main So after that gue bilang juga di tim nasional dia lumayan konsisten mainnya Walaupun memang ngelawan Mongolia seinget gue sedikit struggling Tapi selain itu Jamar udah mencoba sebisa mungkin untuk mengharupkan nama Indonesia di level Asian Games main So much love to Jamar Johnson on nomor 3 Nomor 2 shooting guard terbaik di Indonesia saat ini MVP IBL musim lalu Yaitu Zaverius Prawiro Menurut gue Zaverius Prawiro masih di prime nya sekarang ini Walaupun memang musim ini mungkin di Prita Jaya banyak Apa ya kayak menit rotation nya banyak Karena banyak sekali pemain-pemain guard nya Jadi musim lalu tapi menurut gue Zaverius tetap menjadi kontributor banyak juga untuk Prita Jaya sehingga dia bisa jadi MVP So number 2 masih Zaverius Prawiro And number 1 jelas Arky Wisnu menurut gue walaupun Arky sering cedera dan juga mungkin mainnya gak banyak Tapi menurut gue Arky tiap kali ada di lapangan impact nya besar banget untuk start yang muda Walaupun sekarang sering foul trouble Arky you gotta stay away from foul trouble Tapi musim lalu saat membawa SM juara Arky itu all around ya bisa Point, rebound, assist, defense semuanya bisa So I think Arky walaupun emang banyak orang bilang mungkin menitnya gak banyak atau mainnya gak banyak Tapi menurut gue untuk pemain seorang pemain di Indonesia lokal Kalo ada Arky di lapangan itu impact nya besar banget sih So number 1 is Arky Wisnu Kalo begitu itu aja si list gue tentang top 10 players basket di Indonesia tahun 2015 Kalian bisa langsung share aja list kalian di bawah di kolom comment Siapa aja menurut kalian yang patut masuk ke top 10 di tahun 2015 Nanti akan gue coba baca-baca juga So guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace